Ngeri, rendah kenakan hijab malah tersedak jarum, ini tips pertolongan pertamanya. Selama jadi ajam pembicaraan banyak orang, terdapat sebuah video beredar yang menunjukkan hasil pemeriksaan seorang pasien wanita dengan keluhan tersedak jarum. Diketahui, video viral yang menunjukkan hasil pemeriksaan seorang pasien wanita tersedak jarum tersebut dibagikan oleh pemilik akun dengan username M.Raihan Habibi. Pasien menggigit jarum saat memasang gilbab dan jarumnya masuk ke mulut lalu tersedak. Seperti yang dapat kita lihat, hasil rongsun menunjukkan jarum tersebut berada di sarula nafas sehingga menyebabkan seorang wanita itu harus menjalankan operasi. Ini peringatan bagi yang berhijab saat memasang gilbab jarumnya jangan digigit di mulut. Menurut hasil penelitian, jarum pentu sendiri dapat mudah meluncur ke paru-paru lewat tenggorokan karena memiliki ujung yang licin akibat telapisi plastik dan air liur. Nah, berikut ini terdapat tips pertolongan pertama untuk menyikapi kondisi tersebut. Mendorongnya untuk batuk, ini mungkin dapat mengeluarkan jarum. Melakukan monoper hengli, ini adalah teknik pertolongan pertama yang dapat digunakan untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Menggunakan penjepit atau pingset untuk mengeluarkan jarum jika terlihat dan dapat dijangkau. Jika orang tersebut pingsan, Anda harus segera memulai CVR. Berikut adalah beberapa tips untuk mencegah tersedak jarum. 1. Korban sadar Ajak korban untuk batuk karena batuk adalah reaksi alami tubuh untuk mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Namun jika tidak berhasil, maka lakukan monoper hengli. 2. Korban tidak sadar Jika Anda tidak memiliki pelatihan CPR, biarkan korban dalam posisi telentang dan panggil bantuan. Dan jika Anda memiliki pelatihan CPR, mulailah CPR sambil menunggu bantuan datang. Inilah langkah-langkah monoper hengli. Berdiri di belakang korban, lingkarkan kedua tangan di sekitar pelut korban tepat di atas pusar. Letakkan kedua tangan Anda saling mengunci. Pegang kedua tangan Anda erat telat. Tarik kedua tangan Anda ke atas dan ke dalam secara tiba-tiba. Ulangi langkah-langkah di atas sehingga benda asing keluar dari saluran pernafasan korban. Jika benda asing tidak keluar setelah beberapa kali monoper hengli, bawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dengan mengetahui tips pertolongan pertama yang tepat, Anda bisa membantu menyelamatkan nyawa seseorang yang tersedak jarum. Mari kita belajar cara pertolongan pertama yang tepat, sehingga kita bisa membantu orang lain yang membutuhkan.